Xiaomi baru saja meluncurkan seri Redmi Note 13 di Indonesia beberapa waktu lalu, namun kini muncul bocoran mengenai generasi penerusnya. Setelah rumor mengenai Redmi Note 14 Pro bulan lalu, kini muncul spekulasi baru mengenai Redmi Note 14 5G yang mencuri perhatian. Perangkat ini diprediksi menjadi varian terendah dari seri Redmi Note 14, ini akan tetap menawarkan spesifikasi mumpuni, namun dengan harga yang bersahabat. Redmi Note 14 5G diperkirakan akan menjadi ponsel yang mengganggu pasar, terutama bagi para kompetitornya. Tips terpopuler bernama Digital Chat Station mengungkapkan melalui media sosial Weibo bahwa cawan hape Xiaomi terbaru ini akan unggul di sektor kamera serta desainnya yang ramping. Seri Note 14 baru kabarnya juga akan mendesentralisasikan beberapa fitur kamera yang tersedia di smartphone andalan perusahaan. Seperti halnya di pasar global, perusahaan juga akan merilis Redmi Note 14 5G di pasar Indonesia. Versi regular Redmi Note 14 biasanya memang ditujukan untuk konsumen yang membutuhkan smartphone dengan harga lebih terjangkau, dan diharapkan hadir dengan spek dan fitur yang lebih unggul dibanding pendahulunya. Redmi Note 14 5G akan menawarkan berbagai peningkatan seperti prosesor, kamera, baterai, memori, dan layar yang ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar dan perkembangan teknologi terkini. Untuk tahu lebih jelasnya, mari telusuri lebih jauh spesifikasi lengkap Redmi Note 14 5G serta keunggulan apa saja yang ditawarkan oleh ponsel terbaru dari Redmi ini. Yang pertama membahas sektor terluarnya yaitu pada sisi tampilan fisik. Redmi Note 14 5G dikemas dengan desain kekinian dan futuristik. Fisiknya terbuat dari material berkualitas, bodi belakang yang terbuat dari kaca, serta dibalut dengan warna elegan, membuatnya tampak begitu berkelas untuk ukuran ponsel di segmen menengah. Cangkang belakangnya menampilkan desain modul kotak dengan tiga kamera yang agak menonjol lengkap dengan lampu kilat LED. Ponsol ini memiliki bodi yang proporsional, slim dan juga ringan, beratnya sekitar 170 gram, membuat ponsel ini cukup nyaman saat digenggam. Selain itu, bodi ponsel ini memiliki ketahanan fisik yang cukup tangguh berkat rating IP54 anti air dan debu. Di bagian depan, Redmi Note 14 5G mengusung layar datar bergaya pancol yang terpusat dan dikelilingi bezel layar yang lebih tipis sehingga memaksimalkan ruang tampilan. Ini akan memberikan sentuhan estetika yang khas dan menambah nilai visual perangka. Untuk spesifikasi layarnya, Redmi Note 14 5G hadir dengan spek layar yang menjanjikan. Konsel ini mengadopsi panel layar AMOLED flight dengan tingkat ketajaman Full HD+, dan kecerahan puncak layar 1800 nits. Tampilannya terang dan jernih dengan kontras warna yang sangat baik, bahkan saat berada di bawah sinar matahari langsung. Dengan dukungan HDR 10+, serta sertifikasi Wide Final 1, menjadikan pengalaman menonton di platform streaming semakin optimal. Layarnya berdiagonal 6,67 inci, tampilan yang lebih luas, dan proporsi layar ke bodi yang lebih baik akan memberikan pengalaman visual yang lebih imersif. Gerakannya juga sangat halus dan responsif berkat refresh rate yang tinggi 120 has dan tot sampling rate hingga 360 has. Selain itu, pelindung kaca Corning Gorilla Glass turut dihadirkan sebagai perlindungan ekstra untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak disengaja akibat benturan atau goresan. Selanjutnya, pada bagian mesin. Kabarnya, sistem kinerja Redmi Note 14 5G ditenagai oleh chipset bertenaga Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini adalah salah satu chipset andalan untuk ponsel kelas menengah hingga flagship, sebuah lompatan signifikan dari pendahulunya yang menggunakan Dimensity 6080. Chipset ini diproses di atas pabrikasi 4nm menawarkan kinerja yang stabil dan efisien, Dengan dukungan 5G secara keseluruhan, konsumsi daya Snapdragon 7 Plus Gen 2 lebih hemat 13% dibanding pendahulunya. Divisi pengolah grafis pun diklaim 2 kali lebih cepat dibanding Snapdragon 7 Gen 1. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi pengguna yang menginginkan performa tinggi tanpa harus merogok kocek terlalu dalam. Untuk mendukung performa ponsel dalam hal akses multitasking yang lebih cepat, Redmi Note 13 dilengkapi dengan RAM besar yaitu 12 dan 16 GB. Kapasitas penyimpanan internal juga luas, 256 dan 512 GB yang cukup digunakan dalam jangka panjang untuk menyimpan file foto, video, dan aplikasi favorit lainnya. Sistem operasional ponsel ini akan menjalankan Android 14 dengan nantar muka Hi Pro S terbaru dari Xiaomi. Ini menjanjikan tampilan yang sangat segar serta fitur-fitur terdepan. Ponsel ini juga akan mendapatkan 2 kali pembaruan sistem operasi dan patch keamanan hingga 3 kali. Selanjutnya di bagian fotografi, ponsel ini dibekali dengan fitur fotografi mengagumkan untuk ukuran ponsel kelas menengah terjangkau. Perangkat membawa konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama 108 MP. Bahkan rumor menyarakan akan membawa kamera utama dengan resolusi tinggi hingga 200 MP menggunakan sensor dari Samsung. Tentu saja dengan resolusi setinggi ini, perangkat mampu mengambil gambar menakjubkan meski dalam kondisi kurang ideal, memastikan detail yang tajam dan reproduksi warna yang akurat. Ini akan membawa pengalaman fotografi Note 14 5G ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu disandingkan pula dengan dua kamera lainnya, kamera ultrawide 8 MP dan kamera makro 2 MP. Untuk pencinta selfie, disematkan kamera depan 16 MP, memastikan setiap momen diabadikan dengan sangat baik. Dalam hal perekaman video, kamera utama ponsel ini mampu merekam video dalam resolusi 4K pada 30 fps dan Full HD pada 60 fps untuk kamera depan. Selain itu, ponsel ini juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional untuk mempermudah serta memaksimalkan pengalaman penggunaan. Fitur yang turut dihadirkan antara lain, konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, Air Blaster, koneksi NFC, slot microSD dan jack audio 3.5mm, USB TFC dan USB OTG. Untuk sistem keamanannya, ponsel ini dilengkapi dengan sensor sidik jari dalam layar untuk penggunaan yang lebih nyaman dan lebih modern. Dalam hal sumber daya, Redmi Note 14 5G ditopang kapasitas baterai 5.500 mAh yang cukup tahan lama. Ini memastikan pengguna dapat tetap aktif sepanjang hari tanpa harus khawatir kehabisan daya. Dilengkapi pula dengan pengisian daya cepat 67W yang mampu mengisi daya ponsel hingga penuh dalam jangka waktu 44 menit. Untuk soal harga dan ketersediaannya, Dengan Redmi Note 14 5G, Xiaomi tampaknya siap untuk mendefinisikan ulang standar ponsel kelas menengah, di mana pada segmen ini menghadirkan kombinasi kinerja, desain dan fitur yang sulit ditandingi oleh kompetitor. Redmi Note 14 series akan tersedia dengan rentang harga mulai dari 2 juta hingga 4 jutaan rupiah. Harga varian terendah kemungkinan sekitar 2 jutaan, sementara di Indonesia mungkin sedikit lebih tinggi, mendekati angka 3 jutaan. Mengingat spesifikasi yang ditawarkan, harga ini tentu saja sangat kompetitif dan berpotensi membuat para pesaingnya kentar ketir. Bisa disimpulkan bahwa Xiaomi melalui sub-brand Redmi sekali lagi membuktikan bahwa mereka bisa menghadirkan ponsel dengan spesifikasi di atas rata-rata, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Meskipun belum ada informasi soal tanggal peluncuran, seri Redmi Note 14 kemungkinan diluncurkan Xiaomi di China pada tahun 2024 ini di sekitar musim gugur nanti. Melanjutkan warisan keunggulan performa dan inovasi dari seri sebelumnya. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terbaru terkait Redmi Note 14 5G hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.